Selamat malam, Bos Bis. Saya Nadia Cantika, Kepala Departemen Intrakampus. Saya Sofia Krista Syaran, Wakil Kepala Departemen Intrakampus. Kami akan mensosialisasikan Departemen Intrakampus HMSTB 2020-2021. Yang pertama, umum. Berdasarkan misi pertama Ketua Umum HMSTB 2020-2021, yaitu menjadikan HMSTB sebagai wadah yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan anggota, dan turun menjadi poin ketiga dari tujuan misi tersebut, yaitu terjalinnya interaksi HMSTB dengan pihak eksternal terkait untuk pemenuhan kebutuhan, maka diperlukan pihak eksternal HMSTB untuk memenuhi kebutuhan anggota HMSTB. Jaringan relasi antara HMSTB dengan pihak eksternal, khususnya di dalam ITB, harus dijaga dan ditingkatkan kembali untuk dapat dijadikan sebagai saran pengelolaan kebutuhan, baik itu menjalin hubungan yang baik, kolaborasi berkelanjutan, hingga penunjang karir. Hal inilah yang mendasari terbentuknya Departemen Intrakampus. Dengan adanya Departemen Intrakampus ini, diharapkan HMST dapat membangun dan menjadikan relasi yang baik dengan pihak eksternal dalam ITB, dan dapat menjadi inisiator kolaborasi dengan pihak eksternal dalam ITB. Lalu, dilanjutkan dengan alur perancangan. Alur berpikir merupakan cara berpikir yang divisualisasikan, cara tertulis dan sistematis, agar tersampaikan dengan baik dan dengan pemahaman yang sama. Di awali dengan mulai, lalu arahan yang didapat dari KAHIM, yaitu, yang pertama, menyebar informasi secara merata dan berkala kepada anggota terkait informasi di dalam kampus. Yang kedua, menjadi inisiator kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, mendorong minat anggota HMSTB untuk dapat berkontribusi aktif dalam kegiatan lingkup kampus ITB. Yang keempat, membina relasi yang baik dengan lembaga dalam ITB terkait. Dari arahan tersebut, diperoleh visi departemen. Lalu, dari visi departemen, kita dapat peroleh misi. Dari misi, kita lakukan perumusan terhadap fungsi kerja dan program kerja, yang datanya juga diperoleh dari data questionnaire. Fungsi kerja dan program kerja memiliki tiga output, yaitu, struktur departemen, RAB, dan timeline. Lalu, yang terakhir, selesai. Visi departemen sendiri, itu berdasarkan arahan ketua umum, yaitu, departemen interkampus sebagai penjalan relasi dan penginisiasi kolaborasi dua arah, yang komunikatif dan kooperatif, antara HMS ITB dengan lembaga dalam ITB, serta menjadi penyedia informasi yang informatif, persuasif, dan berkala. Untuk penjabaran visi sendiri, yang pertama, penjalin relasi. Penjalin artinya orang yang menjalin, dan relasi adalah hubungan. Di sini, departemen interkampus akan menjalin hubungan dengan lembaga dalam ITB, baik yang baru maupun yang sudah pernah terjalin sebelumnya. Yang kedua, penginisiasi kolaborasi. Ini menjawab arahan nomor dua dan nomor tiga. Penginisiasi artinya orang yang memperakasai. Kolaborasi artinya kerjasama. Di sini, departemen interkampus menjadi pemerakarsa dalam perencanaan kolaborasi dengan lembaga dalam ITB. Yang ketiga, menjadi media informasi yang informatif, berkala, persuasif, dan berkala. Di sini, visi ini menjawab arahan nomor satu, dua, dan tiga. Informatif artinya memberi informasi, berkala artinya berulang-ulang pada waktu tertentu dan beraturan. Persuasif artinya bersifat membujuk. Di sini, departemen interkampus menjadi sarana penyedia informasi yang kontennya bersifat deskriptif dan persuasif, serta disampaikan secara berkala. Lalu, berdasarkan visi departemen interkampus, maka diremuskan misi sebagai berikut. Yang pertama, menjamin terjalinnya relasi antara HMSC-TB dengan pihak dalam ITB. Misi ini menjawab penjabaran visi nomor satu. Dengan menjalin relasi antara HMSC-TB dengan pihak dalam ITB terkait, akan menjamin terjaganya hubungan antara HMSC-TB dengan pihak dalam ITB. Lalu, misi yang kedua adalah memberi informasi dua arah yang terkait dalam kampus ITB kepada anggota HMSC-TB. Misi nomor dua ini menjawab penjabaran visi nomor tiga. Informasi yang disampaikan terbagi menjadi dua, yaitu informasi yang pertama, informasi yang bersifat informatif dan tidak bersifat persuasif. Yang kedua, informasi yang bersifat informatif dan bersifat persuasif. Sehingga dapat mendorong minat anggota HMSC-TB untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan dalam lingkup ITB. Lalu, misi yang ketiga adalah menginisiasi kolaborasi dengan pihak dalam ITB terkait. Misi yang ketiga ini menjawab penjabaran visi nomor dua. Departemen Intra Kampus mencari informasi terkait wadah kolaborasi dengan pihak dalam ITB sesuai dengan kebutuhan anggota HMSC-TB. Lalu, menyampaikan informasi tersebut kepada anggota HMSC-TB. Lalu, selanjutnya program perja. Yang pertama itu NKCTH-MJ. Nanti kita cerita tentang himpunan mahasiswa jurusan. Di latar belakangi dengan HMSC-TB sebagai salah satu himpunan di bawah HMSC-TB perlu menjaga hubungan baik dengan himpunan-himpunan lain agar dapat saling bertukar informasi dan saling belajar dengan himpunan terkait. Deskripsi kegiatannya mengadakan interaksi dengan himpunan terkait membahas program kerja yang dikategorikan sebagai unik. nilai-nilai yang dipegang di himpunan terkait dan menggali peluang kolaborasi. Setelah itu, Departemen Interkampus akan menyebarkan informasi yang diperoleh kepada anggota HMSC-TB dalam bentuk infografis yang disebarkan secara berkala dan dalam buku, cetak maupun e-book. Buku ini akan berisi tentang konten dari kunjungan dan bentuk kolaborasi yang terjadi. Untuk peluang kolaborasi yang diperoleh dari himpunan akan disampaikan ke anggota HMSC-TB dan dapat ditindaklanjuti oleh anggota HMSC-TB maupun Departemen. Dengan cara menghubungi Departemen Interkampus HMSC-TB ataupun dengan inisiatif dari Departemen Interkampus sendiri untuk membahas peluang kolaborasi dengan Departemen Terait. Tujuannya, menjalin relasi dan menumbuhkan minat kolaborasi dari anggota HMSC-TB. Sasarannya ialah HMSC-TB dengan penanggung jawab Kepala dan Wakil Kepala Departemen Interkampus HMSC-TB. Untuk waktu, itu tentatif dan berkala. Parameternya, 44 himpunan terlaksana interaksi sesuai kebutuhan, alat ukur, infografis, dan dokumentasi, serta buku. Selanjutnya, baki, berbagi rezeki. Dilat terbelakangi, kegiatan sehari-hari anggota HMSC-TB yang tidak terlepas dari bantuan staff TU, kebersihan, dan keamanan ITB. Dengan ini, diinisiasikan kegiatan mengapresiasi pihak-pihak terkait sebagai wujud terima kasih dari anggota HMSC-TB. Kegiatan ini akan dilakukan dengan membagikan kue saat lebaran kepada staff TU, kebersihan, dan keamanan ITB untuk staff keamanan ITB dilakukan bersama dua himpunan lain, yaitu Himafi dan KMKL dengan sasaran Satpam Daerah Barat Daya ITB. Tujuannya menjadi relasi dengan staff TU, kebersihan, dan keamanan ITB dengan tenang menjawab kepala dan wakil kepala Departemen Interkampus HMSC-TB. untuk waktu sendiri, itu dari rentang bulan April sampai Mei, karena ini dalam selesana lebaran. Parameter staff TU, staff kebersihan, dan staff keamanan ITB bagian berat daya diberi buah tangan. alat ukurnya, infografis, dan dokumentasi. yang ketiga, kusut kami ucapkan selamat ulang tahun. Adalah terbelakangi untuk menjaga hubungan baik dengan himpunan lain, salah satu caranya adalah dengan mengapresiasi HMJ yang sedang berulang tahun. Di sini, Departemen Interkampus akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada himpunan yang berulang tahun dan memberikan hadiah. Tujuannya membina hubungan baik dengan cara mengapresiasi HMJ yang sedang berulang tahun. Menjawabnya adalah kepala dan wakil kepala Departemen Interkampus HMSC-TB. Waktu tentatif diselesaikan dengan jadwal ulang tahun dari himpunan. Parameternya, 44 himpunan yang berulang tahun diucapkan oleh HMSC-TB dan kado diberikan. Alat ukurnya itu dokumentasi. Lalu, yang keempat adalah oleh FTSL. Latar belakangnya adalah peluang kolaborasi dengan himpunan lain di FTSL ini lebih besar karena anggota HMSC-TB sendiri pernah menjalin relasi kepada anggota himpunan lain di dalam FTSL saat HPB dan FTSL sendiri berada dalam perumpunan ilmu yang sama. Namun, karena telah terpisahkan oleh jurusan, maka hubungan tersebut perlu dibangun kembali. Deskripsi kegiatannya adalah mengadakan pertandingan olahraga dengan himpunan yang termasuk dalam FTSL, yaitu HMTL, KMKL, KMIL, dan HIMASDA dengan empat himpunan tersebut merupakan peserta pertandingan. Tujuannya adalah menjalin relasi dengan masa himpunan FTSL dan wadah inisiasi kolaborasi. Sasarannya adalah masa himpunan FTSL waktunya sekitar bulan Januari 2021 parameternya himpunan FTSL ikut dalam olim FTSL dan alat ukurnya olim FTSL terlaksana. Lalu, program kerja yang terakhir ada cashdos atau podcast bareng dosen. Latar belakangnya adalah kegiatan anggota HMSTB tidak terlepas dari peran dosen teknik sipil sehingga hubungan antara HMSTB dan dosen teknik sipil perlu dijaga. Dosen tentunya sudah memiliki banyak hal dan memiliki pengalaman serta pelajaran yang dapat diperlajari dan berguna untuk anggota HMSTB di masa yang akan datang. Deskripsi kegiatannya adalah mengadakan questionnaire untuk masa HMS mengenai nama dosen yang ingin diwawancarai dan pertanyaan yang ingin dibahas. Lalu dilakukan wawancara terhadap dosen dengan media podcast. Tujuannya adalah menjalin relasi dan memperoleh pelajaran dan pesan terkait hal di luar akademik dari dosen teknik sipil ITB. Penanggung jawabnya adalah Kepala dan Wakil Kepala Departemen Intrakampus HMSTB Parameternya podcast terbentuk Alat ukurnya podcastnya Alat ukurnya podcast Lalu dilanjutkan dengan fungsi kerja Yang pertama menjadi penghubung antara anggota HMSTB dengan pihak dalam ITB. Latar belakangnya, beberapa kebutuhan dari anggota HMSTB dapat terpenuhi melalui terbentuknya relasi dengan lembaga dalam ITB. Oleh karena itu, Departemen Intrakampus dapat menjadi penghubung antara anggota HMSTB dengan pihak ITB terkait sesuai dengan kapabilitas Departemen yang akan diatur dalam SOP. Deskripsi kegiatannya, Departemen di BPH HMSTB maupun anggota HMSTB dapat menghubungi Departemen Intrakampus ketika membutuhkan penghubung dengan pihak dalam ITB. Tujuannya, untuk memudahkan hubungan antara HMSTB dengan pihak lain dalam ITB. Waktu tentatif sesuai dengan kebutuhan dari anggota HMSTB sendiri dan parameternya adalah 100% menghubungkan anggota HMSTB dengan lembaga lain dalam ITB. Hal tukurnya adalah questionnaire di akhir kepengurusan. Lalu, fungsi kerja yang kedua adalah mendatangi undangan dari dalam kampus yang diberikan kepada HMSTB. Latar belakangnya adalah Departemen Intrakampus perlu menerima dan menghadiri undangan yang ditunjukkan kepada HMSTB demi menjalin hubungan yang komunikatif dan kolaboratif sesuai dengan kapabilitas Departemen yang akan diatur dalam SOP. Deskripsi kegiatannya, menghadiri undangan kegiatan yang diberikan oleh pihak dalam ITB. Tujuannya, menjalin relasi yang baik dengan lembaga dalam ITB dan menyampaikan informasi yang diperoleh oleh Departemen Intrakampus. Sesarannya lembaga dalam ITB parameternya 100% menghadiri undangan dan menyampaikan informasi yang diperoleh kepada mahasiswa HMSTB. Alat ukurnya adalah dokumentasi atau infografis. Yang ketiga adalah menerima kunjungan dari lembaga dalam ITB dalam ITB yang mengunjungi HMSTB. Latar belakangnya, HMSTB perlu menerima dan mewadahi kebutuhan perlu menerima dan mewadahi kebutuhan lembaga dalam ITB yang ingin berkunjung ke HMST agar dapat terjalin relasi yang baik dengan lembaga terkait. Deskripsi kegiatannya, menerima kedatangan dari pihak dalam ITB terkait ketika mereka mengunjungi HMSTB. Setelah itu, menyebarkan informasi yang diperoleh dari kunjungan tersebut kepada mahasiswa HMSTB. Tujuannya, menjalin relasi yang baik dengan lembaga dalam ITB. Sasarannya, lembaga dalam ITB parameternya 100% menerima kunjungan menyampaikan informasi terkait kunjungan tersebut kepada anggota HMSTB. Alat ukurnya, dokumentasi atau infografis. Fungsi kerja yang terakhir adalah menyampaikan informasi terkait lembaga dalam ITB. Latar belakangnya, HMSTB merupakan bagian dari kampus ITB. Kegiatan yang ada di kampus ITB dapat menjadi wadah pemenuhan kebutuhan bagi anggota HMSTB. Oleh karena itu, penyebaran informasi terkait kegiatan di dalam kampus dilakukan agar wadah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Deskripsi kegiatannya adalah menyampaikan informasi terkait kegiatan di dalam lingkup kampus ITB dan informasi yang bersifat hanya memberi tahu melalui media penyebaran informasi. tujuannya adalah mendorong minat anggota HMSTB dengan informasi-informasi yang telah disampaikan. Sesarannya, lembaga dalam ITB dan anggota HMSTB, parameternya 100% anggota HMSTB yang mengisi questionnaire terdorong minatnya untuk mengikuti kegiatan terkait lembaga dalam ITB. Alat ukurnya questionnaire di akhir kepengurusan. Selanjutnya, struktur departemen. Dari program perjalanan fungsi kerja yang telah dirumuskan di atas, muncul kebutuhan untuk tiap program perjalanan fungsi kerja tersebut. Lalu, setelah dikelompokkan berserakan fungsinya, struktur departemen yang diperoleh adalah yang pertama kepala departemen, yang kedua wakil kepala departemen, yang ketiga sekretaris dan bendahara. Kepala departemen WNNG-nya mengambil keputusan taktis dalam departemennya, berkoordinasi dengan kepala bidang masing-masing untuk keputusan strategi, berkoordinasi dengan kepala departemen lain terkait dengan kebutuhan untuk keputusan taktis. Tanggung jawabnya, menjamin ketercapaian program perja departemen, mengevaluasi keberjalanan departemen secara berkala, menjalankan fungsi departemen, menjaga internalisasi departemen, menyusun timeline dan RAB. Statusnya, bertanggung jawab kepada wakil ketua impunan bidang relasi dan berkoordinasi dengan kepala departemen lain. Yang kedua, wakil kepala departemen. wawenangnya ialah mengambil keputusan taktis dalam departemen apabila kepala departemen berhalangan. Yang kedua, membantu kepala departemen dalam desain dan keberjalanan departemen. Yang ketiga, wawenang dan arahan lainnya diberikan dan ditentukan oleh kepala departemen disesuaikan kebutuhan masing-masing departemen. Dengan tanggung jawab, yang pertama, menjamin ketercapaian program kerja departemen, mengontrol sumber daya anggota, menjalankan fungsi departemen, menjaga internalisasi departemen, dan menyusun timeline dan RAB. Statusnya, bertanggung jawab kepada kepala departemen interkampus. Yang ketiga, sekretaris dan mendahara. Wawenangnya berkoordinasi dengan sekretaris umum dan mendahara umum dan berkoordinasi dengan kepala dan wakil kepala departemen interkampus. Tanggung jawabnya menjamin adanya notulensi saat rapat departemen, merekap serta mengarsipkan notulensi surat undangan, dokumentasi kegiatan, dan berita acara hasil kegiatan. Yang tiga, membantu penyusunan timeline dan RAB. Yang keempat, mengolah cash flow departemen. Statusnya, bertanggung jawab kepada kepala dan wakil kepala departemen. terakhir dari departemen intrakampus, departemen intrakampus sendiri memiliki standar operating procedure atau SOP yang dibagi menjadi tiga yaitu SOP kunjungan, SOP undangan, dan SOP funger, funger yang pertama dan proker NK, CTHMJ yang dapat, yang SOP masing-masing dapat dilihat pada draft departemen intrakampus. Terima kasih atas perhatiannya Bosbis. Kami saat menerima saran dan pertanyaan dari Bosbis. Jangan lupa jaga kesehatan, smart nomor satu. Sampai.